Bagaimana belajar bahasa Inggris efektif dan membekas di hati? Sedangkan sekali, bayangkan konsep-konsep bahasa dasar semacam saya, Tangan kita mengarah ke dada kita, saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, benda atau hewan, Kami, kalau kami gini, kita angkat, kalian gini, kalau mereka gini, konsep basar sederhana sekali. Terus kalau kita gabung dengan bahasa Inggris menjadi I, I, you, he, she, it, we, you, they. Hah, dalam banyak hal juga, dalam bahasa Inggris, mengenal namanya to be. Kalau kita sudah belajar SD, SMP, SMA dan cepat lupa, karena itu tadi tidak membekas di pikiran bawah sadar kita. Mari kita lanjutkan. To be sekarang, I am, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Sekarang kalau kita pakai dengan tambahan kata benda, kata benda itu apa? Ikuti saja, oke. Seperti saya orang Indonesia, I am an Indonesian, kamu orang Indonesia, you are an Indonesian, dia orang Indonesia, he is an Indonesian, dia orang Indonesia, wanita, she is an Indonesian. This is an Indonesian book, this is an Indonesian newspaper, kan, this kan benda, jadi benda arahnya di sini. We are, we are Indonesian, kalian orang Indonesia, you are Indonesian, mereka, they are Indonesian, awas, kalau jamak pakai S, berarti they are Indonesian, kalau saya, I am Indonesian. Nah, dengan merujuk kepada namanya Neuro Linguistic Program, NLP, atau ini ditambahkan Neuro, Kinetic Linguistic Program, Kinetic Bergerak, karena kalau kita bergerak, otak kita punya ruang, baru kita isi berapa megabyte, atau menjadi kilobyte, megabyte, terabyte, akan bisa, dan tidak mudah lupa, karena sudah masuk ke dalam bawah sadar kita. Oke, itu semacam tensis namanya present, nanti kita lanjutkan lagi pelan-pelan berubah menjadi namanya past tense, past tense. Contohnya gini, kalau saya dulu di Jakarta, I was in Jakarta, berarti kalau saya berubahnya I was, I was. Kalau you, you were, you, you were, tangannya satu, karena kalau kalian tangannya dua, he, he was, she, she was, it, it was, we, we were, you, you were, they, they were. Saya dulu di Jakarta, I was in Jakarta, kamu dulu di Bandung, you were in Bandung, dia dulu di Kalimantan, he was in Kalimantan, dia dulu di Papua, She was in Papua, this dog was in Amerika, this dog was in Amerika, dulu kita di Tahiti, we were in the Tahiti Islands. Pemahaman tensis past tense dalam bahasa Indonesia diwakil oleh lima kata, disingkat di BTLK, di Botolgo, dulu, barusan, tadi, yang lalu, kemarin. Jadi kalau orang Indonesia ngomong, dulu saya di Bogor, barusan saya di Jakarta, tadi saya di sekolah, dulu barusan tadi, yang lalu, lima menit yang lalu. Saya di Semarang, lima menit, lima jam, lima hari, lima tahun, lima juta tahun yang lalu, lima juta tahun yang lalu, dinosaurus ada di planet kita, five mil, 70 milion years ago, the dinosaurs were on our planet. Dulu barusan tadi, yang lalu, kemarin, kemarin kamu masih di sini, yesterday you were here, pemahaman dulu barusan tadi, yang lalu, kemarin, itu kalau dalam bahasa Inggris menjadi past tense, oke? Demikian video singkat, nanti kita sambung lagi. Terima kasih, my youtuber friends of the world. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.